Pemerintah meningkatkan minat baca pada anak sejak dini SD Negeri 8 Dauh Puri dan Pasar membuka perpustakaan ramah anak yang disebut perpustakaan denari. Perpustakaan denari ini dibuka kabit pembinaan sekolah dasar di Stikpora, Kota dan Pasar, Inyoman, Suryawan. Kepala Sekolah SD Negeri 8 Dauh Puri, Iwayan Ritiakse menjelaskan pembukaan perpustakaan ramah anak ini bertujuan untuk menciptakan semangat bahwa membaca itu adalah hal yang menarik dan menyenangkan. Perpustakaan dedari bermakna 8 Dauh Puri. Dedari terwujud berkat kerjasama dengan Yayasan Literasi Anak Indonesia. Perpustakaan ini juga dikelola secara terpadu sehingga perpustakaan biasa akan menjadi luar biasa. Dedari itu adalah 8 Dauh Puri, yang mana sebelumnya juga sudah ada di sini yang namanya Dedari, yaitu tari kebesaran. Tari kebesaran juga namanya Dedari. Kita punya tari khusus dari kebesaran SD Negeri 8 Dauh Puri ini namanya juga Dedari. yaitu 8 Dauh Puri, sehingga perpustakaan yang kita bentuk sekarang juga kita berikan nama Dedari, sekaligus namanya 8 Dauh Puri. Nama ini cukup bagus, ada dua hal yang bisa dipetik dari nama itu dimaknai. Pertama Dedari itu sendiri adalah cantik, menarik. Kemudian Dedari sendiri adalah singkatan dari 8 Dauh Puri. Sementara itu kabin pembinaan sekolah dasar di Stikpora, Kota Denpasar, Inyoman Suryawan memberikan apresiasi. Karena 96 sekolah sudah dikerjasamakan YLAI untuk membuka perpustakaan ramah anak. Untuk pengolahan perpustakaan, ia menekankan agar benar-benar tercipta suasana perpustakaan ramah anak, sesuai namanya, sehingga anak-anak menjadikan membaca sebagai budaya. Anak didik itu untuk membaca, cenderung didorong oleh para guru, orang tua siswa, kan seperti Mikkel. Nah ke depan, dengan adanya perpustakaan yang didirikan hampir di 96 sekolah, Nah nanti itu peserta didik diharapkan pertama didorong dari guru-gurunya untuk meningkatkan minat membaca, dan tentu menjadi suatu kebiasaan nantinya. Dan terakhir tentu menjadi budaya membaca. Kalau sudah menjadi budaya membaca, orang tua, guru, dan juga stik untuk pendidikan tidak lagi mengorong. Itu maksudnya. Ketua Yayasan YLAI Ayupus Pita Dewi menyampaikan literasi atau keterampilan membaca adalah pilar sebuah bangsa. Dengan membaca, anak-anak bisa mengetahui perkembangan zaman, berpikir kritis, dan mengembangkan diri dengan kreatif. Usai dibuka kabin pembinaan sekolah, dasar di Sdikpora Kota dan Pasar, siswa SD 8 Dauh Puri, Tampak antusias meminjam dan membaca berbagai koleksi buku yang tersedia di perustakaan yang cukup banyak koleksinya, yang dipimpin para guru SD 8 Dauh Puri dan Pasar. Agus Sudiat Mika Bali TV